selamat datang kembali di channel relawan imut 3 pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas refleksi dan aksi nyata modul 21 pembelajaran berdiferensiasi prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi yaitu lingkungan belajar, kurikulum berkualitas, asesmen berkelanjutan pengajaran responsif dan kepemimpinan serta rutinitas kelas pembelajaran berdiferensiasi bukanlah pembelajaran yang ruwet yang menuntut guru seperti superman dan harus menyelesaikan semua masalah pada saat yang sama di tempat yang sama tetapi pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut nah pada pertemuan kita kali ini kita akan merefleksi pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model 4P yang terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan nah keempat P ini saling berkaitan satu sama lain membentuk satu kesatuan dalam melakukan refleksi kita mulai dari P yang pertama yaitu peristiwa atau dalam bahasa inggris disebut dengan Facts disini akan diuraikan peristiwa saat mempelajari modul 2-2 tentang pembelajaran berdiferensiasi nah peristiwa yang pertama saya melakukan tes diagnostik untuk pemetaan kesiapan belajar murid meliputi tes gaya belajar, tes minat, dan tes kecerdasan majemuk tes yang dilakukan disini bisa dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, pengamatan terhadap rapor sebelumnya atau bertanya kepada orang tua dan wali kelas peserta didik sebelumnya berikut ini saya lampirkan dokumentasi saat saya melakukan tes gaya belajar dan jenis kecerdasan peserta didik sebagai dasar untuk menentukan kelompok belajar dan media pembelajaran yang sesuai atau untuk memenuhi kebutuhan diferensiasi konten berdasarkan kebutuhan belajar siswa sesuai dengan profil belajarnya disini terlihat bahwa dominan peserta didik saya adalah anak yang bergaya belajar kinestetik kita melangkah ke yang kedua peristiwa selanjutnya adalah saya membuat video pembelajaran disertai penjelasan untuk mengakomodasi profil murid visual, auditorial, dan kinestetik ini dilasarkan pada hasil tes pemetaan atau tes diagnostik sebelumnya nah di video pembelajaran kita harus mencampurkan tujuan pembelajaran agar peserta didik tahu akan kemana mereka nantinya pembelajarannya akan bermuara kemana sehingga mereka bisa lebih fokus dalam mempelajari materi yang akan kita ajarkan nah selain itu di media pembelajaran, di video pembelajaran yang kita buat harus sebisa mungkin memvisualkan atau mengkontekstualkan materi pembelajaran yang akan kita bawakan peristiwa selanjutnya adalah mendiferensiasi konten pembelajaran dengan meminta peserta didik mengamati alam sekitar melakukan survei atau wawancara dan melakukan praktikum selanjutnya yang saya lakukan adalah mendiferensiasi proses pembelajaran melalui game pembelajaran online dan permainan tantangan atau menggunakan icebreaking selain membelajarkan siswa dengan game online sebaiknya siswa juga diminta untuk bermain game di dunia nyata karena mereka hidup di dunia nyata bukan di dunia maya selain bermain game online dan game di dunia nyata atau melakukan permainan tantangan atau icebreaking saya juga melakukan melakukan diferensiasi produk atau tagihan hasil belajar siswa dengan meminta peserta didik mengumpulkan tugasnya dalam bentuk video, poster, dan mind map berikut ini saya tampilkan beberapa hasil karya peserta didik saya yang berupa poster, mind map, dan video nah setelah melakukan serangkaian peristiwa atau aksi nyata tadi tentu saja ada beberapa perasaan yang timbul dalam diri saya yang pertama tentu saja perasaan bahagia karena peserta didik lebih aktif, lebih fokus saat proses pembelajaran karena pembelajaran berdiferensiasi dirancang untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar individu pembelajaran berdiferensiasi juga menciptakan lingkungan belajar yang mengundang peserta didik untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi kemudian juga memastikan bahwa setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan ada selalu dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya dalam mencapai tujuan pembelajaran selain merasa bahagia karena peserta didik menjadi lebih aktif dan lebih fokus saat proses pembelajaran tentu saja timbul dalam diri saya perasaan tertantang untuk lebih meningkatkan proses belajar mengajar dengan lebih banyak melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik nah dari segerangkaian proses yang telah saya jalani untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ada beberapa pembelajaran yang sangat penting bagi saya yang pertama yaitu pembelajaran tentang bahwa sebelum memulai proses pembelajaran perlu dilakukan tes diagnostik untuk memetakan kebutuhan belajar, profil belajar, dan minat peserta didik guru tidak boleh asal menentukan konten, proses, dan produk hasil belajar peserta didik akan tetapi harus disesuaikan dengan tes diagnostik dan pemetaan kebutuhan belajar, profil, dan minat peserta didik hal ini mengingatkan kita pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa guru berfungsi sebagai penuntun atau pamong bukan menuntut guru ibaratkan petani yang berfungsi merawat dan menjaga tanamannya dan seorang anak bukan kertas kosong yang bisa dibentuk dan ditulisi seenaknya oleh orang dewasa oleh karena itu guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang peserta didik untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi kemudian guru juga harus memastikan bahwa setiap peserta didik di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya untuk mencapai tujuan pembelajaran pembelajaran selanjutnya yang saya peroleh adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi menuntut adanya kolaborasi dari komunitas praktisi sehingga dibutuhkan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas jadi dalam hal ini bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran namun juga muridnya oleh karena itu dalam video pembelajaran yang saya tampilkan saya berusaha menggambarkan tujuan pembelajaran yang harus mereka capai dengan jelas nah ada pun langkah-langkah penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya mulai rintis di sekolah saya mulai dari tahap yang pertama yaitu melakukan tes diagnostik untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik profil belajar dan minat belajar yang kedua merencang rencana pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil tes diagnostik dan pemetaan yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang mengundang peserta didik untuk belajar dan langkah yang selanjutnya adalah melakukan penilaian berkelanjutan yang berfungsi memetakan mana peserta didik yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan dan mana yang masih ketinggalan yang kelima menciptakan manajemen kelas yang efektif disini guru harus menciptakan prosedur rutinitas metode yang memungkinkan adanya fleksi nah itulah pembahasan kita tentang refleksi dan aksi nyata modul 21 pembelajaran berdiferensiasi sampai jumpa di pertemuan selanjutnya selamat menikmati